Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menemani istirahat makan siang teman-teman saya mau berbagi tutorial mengubah pengapian agar jadi liar di RPM bawah ataupun torsinya naik ya teman-teman semua dengan standarnya pengapian standarnya disini sepuluhnya sudah enggak original untuk pulsernya juga entar saya cek dulu kayaknya masih lumayan walaupun ini bukan Ori juga tapi masih lumayan bagus untuk sepul pengapian sekali lagi ini bukan original ya kemudian sepuluh lampunya disini sepuluh lampunya juga sudah bukan originalnya tapi memang peruntukan buat erik jadi pas kayak gitu lalu gimana kita ubah pengapian ini agar respon di RPM bawahnya makin galak eh apa istilahnya kayak pengen bikin motor itu bawahnya liar gitu angkatannya itu lebih responsif lebih liar caranya adalah dengan membuat timingnya itu lebih awal bahasa istilahnya memajukan pengapian memajukan pengapian itu membuat pengapiannya lebih awal tapi kalau memajukan magnet itu berbeda maju mundur magnet sama memajukan pengapian beda pemahaman ya ini kita sering kasih tahu ke teman-teman loh itu namanya maju ya logikanya logikanya secara pemandangan umum jadi otomatis posisi magnet lebih maju tapi aslinya ya magnetnya lebih maju tapi pengapiannya lebih awal nah ini antara memundurkan dan memanjukan kalau memajukan berarti lebih awal ya kan kalau memundurkan berarti lebih belakang eh sudah lah setidak mau memperpanjang itulah intinya gimana sih caranya biar pengapian RX standar sekalipun bukan sepuluri bukan perangkat ori itu bisa bisa kita pahami dulu fungsi-fungsi ini semua dulu ya saya mulai dari awal karena yang nonton saya mungkin ada yang tidak paham dengan fungsi ini untuk yang sudah paham mohon bersabar nanti akan sampai kepada titik intinya Oke disini adalah sepul pengapian sepul pengapian berfungsi menghasilkan listrik untuk menyuplai menyuplai elektron menuju kapasitor powerbank yang ada di CDI inti gampangnya ini bertugas menghasilkan listrik untuk menyuplai ke CDI ya ke CDI ini yang ini menggunakan kabel dengan warna hitam leres merah ini menuju ke CDI terlalu ambilin pulpen sama kertas nah kemudian listrik ini hasil dari magnet ini dari generator ini akan dialirkan menuju ke kabel dan dari kabel itu naik ke sini disini ada CDI nah di CDI itu disimpan listriknya ditampung di dalam kapasitor peng yang berada di CDI begitu ya kemudian bagaimana listrik yang ada di CDI yang sudah tertampung berdasarkan hasil dari sepul bisa lari ke koil bisa lari ke koil ya ini yang bertugas mengatur buka tutup mengatur buka tutup arus yang sudah tertampung di CDI menuju ke koil ketiga tonjolan titik magnet yang sudah tertentukan melintasi tonjolan ini maka secara otomatis ini akan menghasilkan listrik listrik ya listrik hai lalu listrik itu masuk juga ke CDI Hai dia listrik itu bertugas membuka pintu kapasitor bank Hai karena pintunya dibuka listrik yang sudah penuh di dalam CD ini akan dialirkan menuju ke koil ya menuju ke koil setelah sampai di koil ini dilipat gandakan dari 12 volt menjadi Hai 12000 volt dan keluar menuju ke busi tegangan listrik yang sebesar 12000 volt minimal 10 ribu volt Hai akan bergerak mencari titik inti daripada elektron Hai maka dia melompat melalui celah busi bentar businya mana ini hai 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 di sini dia pakai keramik agar listrik itu tidak membocor keramik itu sampai ke ujung sini Hai ya jadi keramik ini masuk sampai ke ujung sini lah inti elektroda ini Hai akan terkoneksi dengan ini Hai nah disini ada celah maka listrik atau elektron itu akan berpindah ke sini dalam proses lompatannya itu sangat panas ya sehingga oksigen yang ada disini akan terbakar nah proses terbakarnya oksigen tersebut disebut sebagai ionisasi Hai bukan imunisasi ya guys ionisasi maka nampaklah cahaya api disini saya api itu diciptakan oleh apa terbakarnya oksigen ya makanya kalau busi ditaruh di luar sekalipun dipasang ke kabel koil disini nampak bunga api lalu bunga api itu diciptakan oleh apa kabel koil disini ada bengsin atau gas bakar ya kalau bengsin nggak nyala ditaruh busi nggak nyala nah itu harus gas berupa berbentuk gas seperti layaknya korek cek dus itulah nah gas bakar itu terlontari proses ionisasi maka dia akan menyala kabel terjadilah langkah kerja pada motor dan kemudian poro sengkol berputar dan memutarkan magnet terus seperti itu oke 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 saya teori kertasnya seperti ini ini kita gambarkan ke teman-teman yang belum paham sorry guys saya nggak bisa gambar bunter ini stator stator atau generator ya penghasil listrik lah istinya magnet dan spool ini di sini mengalir ke cdi nah cdi ini ditampung disini menunggu waktu dia akan membuka diri dari cdi ini menuju ke koil ini ke busi kelihatan gambarnya nah ini ya gambarnya ya dari spool menuju ke cdi dari cdi menuju ke koil dari koil ke busi sudah sirkulasinya begitu lalu listrik ini kan sudah ketemu groundnya nah ini balik lagi ke sini perjalanan listriknya guys balik lagi ke sini apa ground rangka rangka adalah ground oke tadi magnet menarik inti elektron terbawa kesini disimpan dialirkan kesini ya dilipat gandakan karena disini adalah gulungan kemudian disini melontar kembali ke ground balik lagi isap lagi terus seperti ini sirkulasinya nah pulser disini ada pulser baik pulser dalam ataupun pulser luar sebut pulser ini menghasilkan listrik efek dari putaran magnet dan ini adalah gulungan layaknya spool tapi dengan tingkatan yang lebih kecil pulser ini masuk ke cdi jadi ketika ini terlentasi oleh tonjolan ataupun tonjolan magnet pada bagian tipe pulser dalam ini menghasilkan listrik pada timing tertentu berdasarkan lingkar 360 pada magnet menghasilkan listrik terus nah listrik ini bertugas terlentasi menggubungkan pintu disebut apa ya saya lupa namanya ya disini ada tatanan elektronika lah saya nggak tahu persis kayak apa intinya membuka pintu sebut listrik listrik yang disini hasil dari sini dikeluarkan ketika ini melentasi lagi ini nutup lagi set jadi teplek 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 hukum dasar pengapian paling gampang itu platina nah platina itu kan memutus dan menyambung arus sama ini adalah platina modern disebut CDI putus nyambung diatur oleh kedua sistem ini ya pulser bukan fusee kalau fusee itu sikring ini pulser ini barangnya ini nah ini barangnya ini ini pulser dia menghasilkan arus ini juga menghasilkan arus beda tegangan ya ini lebih kecil ini lebih besar itu kayak gitu nah ini kabel menuju ke CDI ini ke ground ini ke ground ini ground nah metal itu adalah titik inti listrik di dalam setiap benda itu mengandung listrik mengandung elektron dan inti molekul atom hukum nah ini ditarik elektron ditarik melalui daya tarik-menarik magnet ya yang memiliki dua sisi setiap magnet itu memiliki dua sisi perlawanan dan tarik-menarik itu kayak gitu hukumnya dihukum apa sih nah belajar sendirilah soal kayak gitu saya jelasin ini aja listriknya ditarik ke sini masuk ke CDI menuju ke koil dari busi busi ke mesin mesin nempel sama rangka lalu kembali lagi terus seperti itu ya itu sistem perputaran listriknya lalu timing yang disebut timing ini kalau masangnya asal seumpama ini ditaruh disini nah nanti timingnya gak tepas apa instruksi mengalirkan listrik menuju koilnya itu tidak tepat kalau ininya tidak normal ngawur seumpama ini stres dianya lemah menghasilkan listriknya gak jelas sehingga CDI bingung kapan waktunya membuka nah ini masalah ada disini lalu durasi dalam 360 derajat putaran magnet itu akan menghasilkan dua sistem langkah kerja dimana ada titik piston berada di puncak maka disini ada speed sebagai pengatur agar magnet itu bisa berputar dalam ritme yang sama lalu kalau membaca timingnya Rx itu kayak gimana ini adalah jenis pengapian AC ya pengapian AC bukan DC ya itu kayak gitu berakhirnya masa opening pengapiannya setelah dia melewati tonjolan-tonjolan pada magnet itu sendiri di tonjolan yang mana dia akan mengakhiri dirinya memberikan instruksi listrik kita perhatikan disini nah ini ada cowakannya ini posisi top nah ini posisi top kalian lihat seperti ini nah ini selalu di magnet yang ini yang ini ini sebagai penentunya jadi setiap kali ini terlentasi si pulser ini nah habis dia melewati ini selesailah pembukaan listriknya kenapa? 15 derajat sebelum titik optimum atau top itu api harus sudah menyala maka ketika benar-benar top itu harus sudah selesai begitu maksudnya jadi kalau kalian perhatikan pada magnet ini disini ada tanda panah ini ada logonya ini cowakan spinnya maka rumusnya seperti ini kalian bisa paham gak disini pasti disini titik lepasnya jadi kalau magnet ini coplok magnet yang ini coplok pasti error karena apa? titik akhirnya tidak sempurna kalau magnet ini coplok lalu ritmenya akan berubah disini nah dalam setiap pertemuan kesini ini dihitung 360 derajat serdek serdek paham? nah caranya keberi ya agar pengapian itu bisa lebih maju atau lebih mundur nah ada beberapa metode yang sudah dicontohkan di youtube salah satunya adalah metode menipiskan sepi magnet ini fatal dan berbahaya meskipun ada orang yang melakukannya tapi aman kalau saya gak rekomen ini resiko gede ya resiko gede apa? kalau sepinya patah pasti bubar dalam arti apa? disini nanti lower kalau sepi sampai patah ini nanti longgar dia karena apa? muter tanpa sepi kemudian resiko berikutnya yaitu adalah coakan ini akan melebar efek dari gojlak ya maka sepi itu harus pas disini ini ini harus pas ada tutorial ini di tipisi separo jadi magnetnya bisa geser dengan harapan pengapiannya lebih awal karena apa? titik timingnya kan geser otomatis kalau ininya digurangi ya betul 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 nilai hitungannya benar tetapi itu beresiko bagi kendaraan itu sendiri karena resiko patah dan tidak semua jenis motor itu ininya presisi kalau yang menirukan adalah orang yang ininya longgar wah jamin petil kenapa? tidak sepan kalau tidak sepan pasti gojlak kan gitu jadi saya kasih saran ke teman-teman jangan menggunakan metode coak sepi itu resiko lebih gede hasilnya tidak terlalu signifikan karena apa? gesernya terlalu sedikit jadi meh gak kroso sak janin saya sudah pernah mencobanya sangat sedikit perbedaannya tapi resikonya sangat besar cara paling efektif aman dan tidak menjadi suatu masalah dan kamu bisa mengubahnya kapan saja tanpa harus membeli sepi baru ataupun modal ini main dudukannya ini ini kan bautnya cuma dua satu dua ini bisa digeser geser ya jadi teman-teman kalau mundurkan terlalu mundur bisa naju lagi sedikit caranya disini dibikin alur alurnya dibikin kayak gini jadi mode ajus ajus itu setelan dari lubang baut yang standar seperti ini otomatis dia gak bisa gerak ya contoh ini dibaut tek kan gak bisa gerak bro nah kita lebarkan disini menjadi seperti ini ini juga ini disebut alur ajus bisa digeser geser nah kamu tinggal mainkan ini set 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 gitu loh cari timing yang paling sesuai dengan harapanmu ya paling sesuai real dan error ini karena setiap motor itu berbeda-beda walaupun sama-sama RX pasti hasilnya akan beda-beda paham disini temen-temen kalian tinggal geser set segini coba kencangkan lalu tes wah ini ini coba tambahkan lagi wah malah ngampos atas coba lagi wah malah kembalikan ke normal kamu punya patokan dasar ini standarnya segini coba maju kan set ya kan tinggal nyeting set 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 gitu loh ya daripada motongin sepi resiko rawan ya kan nah mending aman kayak gini sumpah ma wah penas standaran balikin lagi ke posisi ini kamu kasih tanda aja disini nah ini adalah titik standarnya nah ini dikasih kasih gerinta sedikit cerit gitu jadi kelak kamu gak cater sendiri atas bawah ya ini nah umpah ma mau di pengapiannya dibikin lebih awal sini coak nah ini coak set set pakai por atau bawa ke bubut atau kalian tak kali sendiri pakai kikir juga boleh ya dua hari dua malam lah beres ini ya bawahnya kebalikan nih jadi nanti ini bisa digeser set ya kan set maka secara otomatis ini ikut geser ya dia ikut geser set gitu atau bagian sininya juga jadi nanti cari yang paling pas karena apa namanya custom itu tidak ada patokan sesuai seleranya kebutuhannya apa gitu loh saya motornya gak perlu lari mas bun yang penting bisa jengat-jengat soalnya aku lari paling 60 tapi gaya kukidubur motornya jundil-jundil tapi melayunnya sudah ada masalah yang main ini seleranya gak gimana ya ini geser kanan-kiri ada pengaruh ke kanan kayak gimana ke kiri kayak gimana tenaganya enak di bawah apa enak di atas kan gitu nah gitu aja guys kalau mau dedik coaki sepinya saya gak setuju walaupun itu sah kalau ada yang udah saya pakai sepi di coaki gak apa-apa ya orang urus bagi saya itu resiko lah bagi kamu gak resiko gak masalah oke guys gitu kayak gitu caranya kamu tinggal kasih lubang setelan disini pakai bor pakai kikir atau apa terserah ya nah gitu lebih aman terus nanti kamu dapat nilai pengalaman setelah kamu mencari itu kamu sudah nemukan titik paling kamu sukai catat baik-baik dari titik ini geser kesini itu berapa mili ya berapa mili jadi setiap pergeseran dihitung buat apa buat pengalaman banyak orang praktek tapi gak ngerti teorinya ketika ditanya geser berapa mili mboh sasae tak geser woi nah jadi kamu nanti ditanya temen enak bro pengapiannya geser berapa bro geser 5 mili nah kan temen-temen mau nyoba aduh di saya 5 mili gak enak enaknya di 4 mili karepi kan gitu ya disini kurang lebih seperti itu saya tidak akan mengatakan berapa mili masbun gesernya karena pak pengalaman saya setiap motor berbeda motor ini saya geser 3 mili enak motor lain tak taruh 3 mili rapena eh jadi tergantung motornya kebriye gitu loh ya karena pak kondisi motor kan beda-beda pulser yang gak ori itu bisa beda sedikit saja tidak mau ada CDI yang sudah usur sepul yang sudah berbeda nah ini macam-macam nah saya mau bilang geser aja 5 mili kamu nyoba kok gak enak nanti bengok-bengok si bun tutorial sesat saya geser 5 mili rapena ya kan beda-beda bro motornya sama sama Rx yang sama nah kalau Rx yang sama berarti saya ada yang salah karena motor ini dengan motormu berbeda jadi jangan disamakan aku niru tutorial gini gesernya namanya juga custom bro namanya juga custom gitu loh jadi sesuai selera karena rasa itu beda-beda ada yang suka perawan ada yang bilang enaknya janda gak bisa disamakan gitu loh kamu gak bisa berantem sama saya ngeyel enak perawan daripada janda gak bisa gitu ya toh karena rasa itu sendiri-sendiri nah apalagi custom pengabian nah rasanya kan yang numpaki kamu ges kamu yang niduri kok saya yang suruh review kan gak bisa oh no oke jadi semua padahal kalau bicara soal rasa selera itu beda-beda gitu sempat kamu sukanya nungging saya sukanya wot dah nungging ini pegel sebab aku ini bengkel ya aku senangnya wot kan kalau turunan enak aku juga pegel oke sekian dari saya semoga bermanfaat coba-coba catat berapa selera kamu lalu kamu bisa berbagi ilmu semoga jadi amal jari ya buat kalian juga yang udah share video kita semoga mendapat keberkahan terima kasih bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati